Ada tiga batang yang berdekatan. Artinya apa tuh Ruth? Tadi kamu nanya korban ya? Ada tiga korban. Jadi mereka ini... ...adalah korban yang terjadi di depan sana. Kecelakaan? Dari kecelakaan yang terjadi di depan sana. Yang... Eh, itu... Tiba-tiba Dan Ananda merasa... ...keberadaan sosok astral yang sangat kuat... ...dari arah belakang kolam. Yang disinyalir sebagai sosok penguasa di tempat ini. Ini ada sosok apa Ruth? Boleh digambarkan atau Kak Dian boleh digambarkan sosoknya? Tiba-tiba ada sosok tinggi besar. Dan dia ini... ...berbulu hitam seluruh badan. Kakinya besar sekali. Ayah. Kemana, kemana? Kamu kenapa? Awas! Hei! Udah dia, udah dia, udah dia! Sosok temkuan yang sepertinya di tepuk. Sosok kita berita semakin dekat. Dia jalan, dia jalannya lambat dengan sirih di mulutnya. Seperti ini. Ayo kesana. Maksudnya sosok nenek ini yang nyuruh sosok terbungkus putih tadi sama yang sosok pertama atau gimana? Diam. Kenapa kita diantarin ke sosok nenek ini? Diam, Nek. Diam. Diam. Sama saya isinya ngak komunikasi. Siapa? Siapa nama kamu? Nyai. Dipanggil Nyai. Nyai apa? Nyai... Inan. Kamu penyebab kecelakaan itu? Iya. Siapa yang terkuat di sini yang menyuruh kamu melakukan itu? Dia jalan. Dia jalan. Saat kami bertanya mengenai sosok terkuat, sosok ini pun berlari seakan-akan takut untuk memberitahu tentang informasi penguasa di sini. Kayaknya ini sosoknya... Ngomong baik-baik. Ngomong baik-baik, Nek. Nenek itu siapa? Kamu. Sini, Gudik. Bantu saya. Dari tadi, semua sosok itu kayak takut untuk ngomong informasi lebih banyak gitu loh. Aku nggak ngerti nih apakah sekuat itu sosoknya. Jadi... Nenek, ngomong! Ngomong. Kami baik-baik komunikasi baik-baik sama Nenek. Nenek juga mesti baik-baik, Nenek kami. Diancam. Diancam? Sama siapa tapi? Diancam. Siapa yang ancam? Sosok besar. Sosok besar? Di mana dia? Di sekitar sini. Di mana? Di mana posisinya? Apa saya butuh sesuatu supaya dia muncul? Nenek nggak mau ngomongin di sini. Mau ngomongin di sebelah mana? Nenek nggak mau di sini. Lagi-lagi sosok ini enggan memberitahu kami dan merasa ketakutan. Saat kami tanya tentang dalang yang menyuruh sosok lainnya untuk meneror warga di sini. Nenek ditunjukin di mana. Sudah cukup Nenek komunikasinya. Jadi gini Tasya. Iya Kak Den. Sosok ini asalnya itu bukan asli sini. Melainkan adalah dia ada di belakang sebelah sana. Jadi vila ini ada jalan dan di situ ada suatu kebun atau apa. Dia asalnya itu di sana. Terus kenapa dia terpanggap? Sejak ini kosong, dia datang ke sini Tasya. Nah. Dan kenapa Nenek ini mau untuk diminta untuk melakukan tindak kejahatan ataupun tindak negatif, dia itu takut sama yang paling tua di sini. Yang paling bisa kita bilang kekuatannya itu lumayan sangat apa ya. Bisa sekali. Dia bilang, tapi saya takut. Mungkin kalian, dia bilang sama kit saya, mungkin kalian bisa membantu kami supaya untuk memindahkan makhluk itu yang ada di sini. Justru dia malah minta tolong sama kita. Iya. Dia pun juga minta maaf. Minta maaf. Dia sudah meminta sosok wanita yang dibawa dari kita temui untuk melakukan hal kejahatan juga. Ternyata sosok Nenek inilah yang menyuruh sosok lainnya untuk menyebabkan kecelakaan. Namun sosok ini hanya disuruh oleh sosok lain, bahkan sosok ini meminta tolong kepada kami untuk mengusir sosok penguasa di sini. Kami pun mencoba menggali informasi tentang keberadaan sosok tersebut. Ya, Nenek makasih. Nenek balik, saya akan coba manggih sosok itu. Udah, jaga tas ya. Namun kami mencoba kembali mendeteksi keberadaan dari sosok penguasa tersebut untuk menguak informasi mengenai Asra Majin. Kenapa nih? Kita kayak dikepung gitu sama mereka, Ruth. Yang... Tiba-tiba Dan Ananda merasakan keberadaan sosok astral yang sangat kuat dari arah belakang kolam. Yang disinyalir sebagai sosok penguasa di tempat ini. Ini ada sosok apa Ruth? Boleh digambarkan atau Kak Dian boleh digambarkan sosoknya? Tiba-tiba ada sosok tinggi besar. Dan... Awas, Kak Dian hati-hati. Berbulu, hitam, seluruh badan. Kakinya besar sekali. Di belakang sini, Pak Dian penyakit, ada sosok-sosok yang kayak orang, tapi dia tinggi benak. Dari tubuhnya sampai kepalanya nggak kelihatan. Cuma kakinya doang. Kakinya juga gede. Baai... Ayo, komunikasi baik-baik sama kamu. Ini sosok terkuatnya? Kalau dari energinya memang sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Dia adalah sosok yang bisa dibilang sosok yang paling kuat di sini. Tasya, hai. Siapa kamu? Kak Dian masih coba untuk komunikasi dengan sosok besar yang... Kamu yang paling kuat di sini? Menyerupai raksasa. Hah? Oh, Dian hati-hati. Dia jalan dia. Ini sosoknya kuat sekali dan kelihatannya berbahaya. Kemana, kemana? Kamu kenapa? Rudi, Rudi, Rudi. Pada saat kadang coba untuk komunikasi dengan sosok itu... ...hampir aja ini kejadian. Itu Rudi hampir ketimpa sama pohon pisang. Udah ketimpa malah. Untungnya maksudnya nggak luka berat yang dialamiin sama Rudi. Kami pun dikejutkan dengan serangan makhluk astral yang hampir mencelakakan Rudi. Dan Ananda mencoba melawan sosok penguasa tersebut... ...untuk menghindari kejadian dan serangan lainnya yang bisa mencelakakan tim. Tangan saya tadi ketimpa pohon pisang dan rasanya memang agak sakit. Itu kenapa kok tiba-tiba pohon pisangnya jatuh gitu? Lampu. Sam dan Ed Vincent. Tim boleh matiin lampu. Kaden lagi coba komunikasi dengan sosok yang disinyalir adalah sosok terkuat di tempat ini. Tadi dikatakan sama kaden dan juga Rudi bahwa sosoknya adalah sangat besar. Seperti raksasa tingginya sekitar 20 meter. Balik ke kecil. Balik ke kecil. Ruth boleh dicirikakan ini kaden. Sedang apakannya aku denger balik. Seperti sebuah pengusiran. Nyalakan lampunya. Tim boleh nyalain lampu. Ya. Hei. Kenapa kamu begitu? Jadi ini sosok terkuat di tempat ini kak? Kaden masih coba komunikasi dengan sosok menurutku raksasa. Kaden hati-hati kak. Saya boleh minta media gambar. Bawa gak hari ini? Ada. 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 Oke. Ruth boleh digambarkan mungkin seperti apa sosok yang... Kami pun mencoba meminta sesuatu kepada tim untuk memvisualisasikan sosok apa yang dihadapi oleh Dan Ananda. Oke. Sebuah kepala. Mencoba untuk menggambar. Iya. Kak, hati-hati-hatikan soal ini katanya kan sosok terkuat di tempat ini kak. Mereka patuh pada yang besar itu. Ini sosok terbungkus yang tadi kita temui ya, Ruth. Sosok terbungkus. Sudah, Udi. Dengan hidah yang panjang. Ada banyak memang yang bersama dia. Oke kak. Dan sekarang... Wujud dia... Berubah... Jadi sosok kakek-kakek. Kakek-kakek, Jan Jan? Diam. Maksudnya sebagai sesepuh, ketua. Kakek siapa? Dan kenapa tadi menclarakan teman saya? Pokoknya itu karena sosok ini kak. Oke. Jadi... Iya kak, Den. Sosok kakek-kakek ini adalah sosok yang paling kuat. Yang ada di sini. Dengan menggunakan pakaian pangsi. Hah? Ada jenggotnya. Menggunakan udang-udang. Tapi... Dengan wujud yang segi positif. Tapi dia di segi lain adalah... Dia sosok yang negatif. Sosoknya seperti ini. Hitam besar. Dengan mata merah menyala. Tinggi sekali. Dan kakinya itu besar sekali. Dan di antara dia... Di bawahnya itu ada sosok-sosok... Yang bersama dia. Yang mengabdi kepada dia. Mereka semua tunduk kepada si besar hitam itu. Apa hubungannya antara kakek ini... Dengan sosok-sosok sebelumnya. Tadi kan ada nenek-nenek juga. Gak tau. Jadi gini, Tasya. Iya kak, Den. Tasya boleh pinggir dulu. Boleh. Sosok. Oh iya, sorry. Sosok. Sosok kayak di sini. Kakek... Asli sini ya, tunggu lah. Ya... Jadi gini, Tasya. Dia yang kakek di sini. Sosok kakek-kakek ini adalah... Sosok yang paling kuat yang ada di sini. Dan dia bukan asli di sini, bangunan ini. Melainkan dia itu sama dengan tempatnya si nenek itu. Yang notabene-nya adalah lokasinya itu di balik gedung, eh, villa ini. Terus yang dimaksud dengan asrama... Eh kakek pindah ya. Gwib itu, kak, bener di tempat ini? Dia bilang... Atau di sana? Asliya. Jadi betul. Kalau di sini kumpulan-kumpulan jin yang banyak itu, Gudi. Tapi itu segi hal yang positif. Jin-jin yang ada di sini itu. Kakek... Sudah. Jangan membuat kelakaran lagi di sini. Kakek balik lagi ke tempatnya ya. Ya. Oke? Supaya tempatnya bisa dimanfaatkan kembali. Ya. Masa hati-hati, kak. Masa hati-hati, kak. Masa hati-hati, kak. Kita harus tetap hati-hati karena... Gak menurut kemungkinan malah anak buahnya yang lain... Iya. ...mencoba mencelakakan kita. Itu tadi kayak diusir gitu. Dipindahkan ke tempat asalnya lagi supaya tempat ini bisa dimanfaatkan kembali. Penelusuran kami malam ini membuahkan hasil. Yang mana penyebab kecelakaan dan keberadaan mengenai asra Majin memang benar adanya. Namun sosok yang selalu meneror warga adalah sosok luar yang ingin menguasai tempat ini. Dayu, l puppy 12,